Ya kembali di spesial Dialog Metro TV Jawa Tengah, sebelum jeda tadi Pak Baharudin tersempat menyebut desa ini seharusnya dijadikan center of excellence, jadi potensi-potensi di desa ini dimaksimalkan begitu ya. Memang potensi di desa, dari rata-rata desa di Jawa Tengah ini potensinya luar biasa atau seperti apa gambaran itu? Secara umum seluruh Indonesia ini, desa ini luar biasa. Itu surga betul mestinya. Tapi masih banyak yang mau ke kota Pak, masih banyak yang fokusnya mau ke kota itu gimana? Sampai hari ini tingkat urbanisasi terendah kalau antar negara-negara itu Korea Selatan. Kita masih luar biasa, tapi karena memang nyaris Undang-Undang Desa itu baru tahun 2014. Tapi ada perkembangan yang cukup signifikan. Artinya kalau masyarakat desa, para pemudi-pemuda, saya lebih suka menyebutnya pemudi dulu kan? Iya. Tidak ada afirmasi ini. Kalau itu difasilitasi. Jadi ada peran fasilitatif, tidak instruktif. Tidak diatur dari pusat. Tapi desa itu diberi kesempatan untuk mengatur diri. Anak-anak muda itu mesti punya kemampuan membaca potensi desa yang sendiri dan berikutnya mengelola. Kalau itu, nanti pasti akan nyaman di desa. Karena di desa sudah bisa sejahtera, bisa berproduksi dan tidak harus tercerabut dari desanya. Oke, tapi anak-anak ini kan butuh arahan, Pak. Artinya sektor mana yang perlu dikembangkan. Baiklah mereka bisa melihat potensinya apa. Tapi untuk misalnya membuat, oke, plannya ke depan seperti apa, rencananya. Ini kan perlu arahan. Nah, potensinya, stakeholders-nya siapa yang bisa memberikan arahan itu, Pak? Sebenarnya semuanya. Jadi, itu sinergisitas ya dari semua. Makanya tadi pelatihan-pelatihan itu mungkin kayak gagasan-gagasan yang selama ini dilakukan oleh teman-teman NGO. Kayak rural appraisal. Itu perlu diberikan, Pak. Rural appraisal, participatory rural appraisal itu bagaimana masyarakat desa, pemudi-pemuda desa melakukan pembacaan atas desanya. Itu perlu digalakkan. Karena di desa itu sumber pembelajarannya luar biasa. Luar biasa ya? Iya. Jauh lebih banyak daripada kampusnya Pak Doni di desa itu resource pembelajarannya luar biasa. Nah, ini sebenarnya optimisme yang harus kita sambut nih, Pak Doni. Untuk memengembangkan social capital. Tapi, kenapa selama ini mandek belum terlalu maksimal? Apa nunggu undang-undangnya dulu atau sebenarnya political will atau apa, Pak? Kalau saya melihat begini, ini sesuatu yang sulit. Karena tadi ada beberapa orang-orang yang memang asli daerah di desa itu. Kemudian di kota, dia lebih baik, lebih enak tinggal di kota. Di himbaw pun dia nggak mau pulang. Memang harus ada daya tarik. Daya tariknya seperti apa? Mungkin ada gagasan seperti ini. Harus diberi misalnya, anak-anak itu harus kepala desa. Kepala desa. Harus aktif. Kreatif tadi. Memang kreatif itu. Kreatif daripada satu aktor kebijakan. Ini dalam hal ini di desa juga aktor kebijakan. Ini harus baik. Artinya, berkasih konsesi. Supaya mereka itu didik mereka jadi pengusaha sukses di desa. Kasih kemudahan-kemudahan. Jadi, anak-anak muda sekarang itu memang tidak melihatnya yang konkret. Yang konkret. Jadi, mereka itu tidak mau. Waduh, nanti normatif-normatif. Didik ada tadi memang yang tidak mau bujuk. Bagaimana caranya dibujuk untuk ke desa. Kasih konsesi. Ini loh, seperti tadi Pak Din tadi ya. Ini ada potensi yang luar biasa. Dibantu. Mungkin mereka juga ini kan. Artinya, mereka itu kalau susah ya kenapa ini ya. Saya susah-susah. Saya balik ke desa tidak gampang tapi jadi susah. Kemudian dari ini. Ini namanya troops ya. Tentara-tentara ini kita didik banyak-banyaknya. Ini nanti yang dieksplore. Dieksplore ke orang-orang yang di luar-luar desa yang lain mungkin. Ini loh, ada orang-orang desa yang kembali ke desa dan membangun desanya dan berhasil. Oh, seolah seperti champion begitu ya Pak. Pak Didi, sudah dilakukan belum nih di desa Anda? Begini Mbak Dika. Saya sudah mencoba, sebelum saya menjawab apa yang disampaikan Pak Dika. Saya sudah mencoba untuk melihat atau taruhlah setelah dibanding ke berbagai desa. Ke Ponggok, kemudian ke banyak desa. Kemudian pernah ke Jawa Barat juga ke desa Cipodas, Kapuaten, Bandung Barat itu. Pada hakikatnya potensi desa itu memang tidak sama. Sehingga ketika kita akan memberdayakan bagaimana masyarakat itu akan berdaya. Kita lihat potensinya dulu, misalnya tempat saya mau disamakan Ponggok enggak bisa. Kemudian setelah potensi kita lihat, kami membuat BUMDES, badan usaha milik desa. Disitulah kita mencoba untuk menangkung teman-teman dari remaja. Mungkin saat ini baru tiga, saat ini ya. Tetapi ketika tadi yang disampaikan Pak Doni, Pak Barudin itu tercapai. Harapan kita kan sama, bahwa Indonesia itu sejahtera. Jadi untuk menuju ke sana itu kan ini proses Mbak Dika. Ya sekarang mungkin saya baru tiga. Mungkin tahun besok kami mengembangkan ke unit usaha yang lain. Mungkin besok lagi menambah unit yang lain. Jadi kalau semuanya berbuat seperti itu, seluruh desa di Indonesia, Indonesia sejahtera pasti tersapai. Sepertinya menariknya di kebukaan Pak Kades ini. Memang kembali-kembali ke aktor. Tadi disebutkan juga, saya pernah ke Banyuwangi. Banyuwangi itu dulu kersang. Tapi sekarang dimana-mana ada buah naga. Dan mereka itu sepertinya malah tidak siap untuk maju. Sekarang atau? Sekarang, kondisi sekarang. Banyuwangi itu sekarang ada durian yang buahnya merah. Tadi ini apa yang disampaikan Pak Kades tadi? Potensi. Kemudian ini kenapa kreativitas dari bupati. Bupatinya kemudian mereka sudah ada bandara. Yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak terpikirkan. Ini memang butuh aktor yang kreatif. Pak Rudin, mungkin singkat saja. NGO-NGO yang selama ini memperhatikan desa pernah melihat itu juga tidak kerjasama dengan pihak swasta misalnya. Oh iya, sinergisitas antar semuanya itu menjadi penting. Tapi harus hati-hati jangan justru eksploitatif. Betul. Rakyat kita itu mau beli, minum air putih saja. Kadang-kadang harus pergi ke minima. Dan ini produk pabrikan besar. Padahal itu gampang sekali mengelola. Sehingga kemampuan kebersamaan ini, kegotong royongan itu harus diterjemahkan dalam bentuk kooperasi produksi. Bukan simpan pinjam, tapi berproduksi dengan bisnis plan yang sementingan rupanya. Itu akan menjamin pemudi-pemuda atau masyarakat desa pada umumnya tetap berada di desa. Karena di desa itu melimpah sumber daya. Oke, itu tentu yang kita harapkan bahwa potensi desa ini benar-benar bisa dibangun. Warga desa betah di desa membangun desa. Jadi Indonesia lebih sejahtera lagi secara menyuruh. Terima kasih Pak Bahudin, Pak Setio pribadi, Pak Doni Yusgiantoro sudah bergabung bersama saya dalam spesial Dialog Metro TV Jawa Tengah. Dan semoga pemirsa ini, program ini bisa menjadi inspirasi bagi perkembangan masyarakat desa dan tentunya nasional secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Kartika Octaviana undur diri, sampai jumpa.